Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di seri lanjutan pembelajaran sastra Indonesia Yaitu seri pengantar teori sastra Nah, di dalam rangkaian seri ini kita mau coba ngomongin sastra secara keilmuan Tetapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri dulu Nama saya Restubias Frimandika yang akan memandu seri ini Nah, seri ini ditujukan buat teman-teman yang pengen mempelajari sastra di tingkat lanjutan Tapi buat yang mau belajar dari awal Saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu seri pembelajaran pengantar sastra Indonesia di kanal ini Linknya nanti saya akan taruh di deskripsi ya teman-teman Oke, pada kesempatan pertama ini kita akan coba jawab satu pertanyaan simple aja teman-teman Mengapa sastra memerlukan teori? Oke, teman-teman yang pengen belajar sastra itu mungkin datang dari berbagai alasan Entah teman-teman suka atau nggak suka Ketika teman-teman sampai di sini Teman-teman pengen satu jawaban Apakah emang ada gunanya saya pelajarin sastra? Kedua Sepenting apa emang pelajarin sastra secara keilmuan? Nah, kita mesti jawab dulu nih alasan teman-teman sampai di sini Pertama, itu ada yang bener-bener suka puisi cerpen atau novel ya Terus tertarik pengen ngedalemin sastra gitu Kedua, ada juga nih yang cuma ikut-ikutan Karena banyak teman-teman yang lain bilang gitu Jadi anak sastra itu terkesan hype banget gitu Oke, nggak apa-apa ya Ketiga, ada juga yang emang kepaksa Karena emang kuliah di bidang sastra ini ya Terus teman-teman mesti pahamin supaya bisa jawab ujian Oke, mungkin teman-teman di luar sana banyak dengar gitu ya Ngapain sih baca cerita atau baca puisi doang Mesti pake teori segala ya Nah, saya bisa ibaratin kayak gini teman-teman ya Teman-teman ketika beli smartphone Apakah teman-teman hanya pake buat nelpon sama SMS doang? Nah, coba-coba Mungkin teman-teman ketika beli itu ada yang ngegunain buat chatting ya Buat selfie, foto, bikin video, atau nyimpen file Atau kalau teman-teman tajir itu bisa jadiin smartphone-nya buat ganjel jendela gitu ya Nah, jadi banyak banget intinya fungsi smartphone tuh ya Nah, ketika teman-teman belajar sastra buat ngehibur doang gitu ya Itu ibaratnya sama kayak teman-teman pake smartphone buat teleponan atau SMS doang Karena sastra pun fungsinya bukan hanya hiburan aja Tapi ada fungsi-fungsi lain Ya, contohnya fungsi didaktik Atau ngasih pendidikan, fungsi moralitas ya Atau nentuin mana yang salah, mana yang bener gitu Dan lain sebagainya Kalau pengen tau lebih lanjut nanti teman-teman cek aja videonya di kanal ini ya Oke, nah sekarang pertanyaannya Gimana saya bisa dapetin fungsi-fungsi dari sastra tersebut? Ya, teman-teman harus bahas satu karya sampai tuntas Untuk bahas satu karya sampai tuntas Nah, teman-teman itu perlu yang namanya teori ya Jadi, apa itu teori? Nah, kalau kita lihat definisinya Teori itu adalah suatu sistem ilmiah Atau pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan Antara gejala-gejala yang diamati Nah, masih terlalu sulit? Nah, gini deh ya Untuk pahamin cara kerja teori ya Itu nggak mengharuskan teman-teman untuk pincar dulu ya Karena teori itu nggak ada relevansinya Atau hubungannya sama intelijensi atau kepintaran seseorang ya teman-teman ya Nah, bahkan di kehidupan sehari-hari pun Dan hal sederhana pun kita sering nemuin yang namanya teori ya teman-teman ya Nah, contohnya ketika teman-teman pergi ke tempat makan misalnya ya Dan teman-teman pesen ayam bakar nih misalkan Lalu, di ayam itu ada asapnya Nah, teman-teman nganggap bahwa Oh, makanan ini panas Kalau dimakan langsung Nggak ditiup dulu Nah, bisa bikin lidah teman-teman itu kebakar Nah, ceritanya ada dua orang teman-teman ya Dua orang teman kalian ya Mau makan ayam bakar itu juga ya Lalu teman-teman bilang Jangan dulu dimakan Ayamnya masih panas Nanti lidahnya gosong Nah, satu teman kalian urut Dan satu lagi enggak gitu Nah, yang urut Dia selamat tuh Lidahnya nggak kebakar Bisa nikmatin ayam bakarnya Yang enggak Lidahnya sakit Dan akhirnya nggak bisa makan ayam bakar Terus kalian bilang Tuh kan apa kata saya Nanti kalau makan ayam bakar Harus tunggu dulu dingin dikit Akhirnya ketika teman-teman bilang Tuh kan apa kata saya Hal itu dipercaya sama teman kalian yang berdua tuh ya Nah, kalian misalkan namain kejadian itu Aturan makan ayam bakar Dan aturan akan menjadi hukum Kalau misalkan banyak terjadi di kehidupan nyata Dan hukum itu akan menjadi teori Kalau udah jadi pola dan disepakati banyak orang Nah, seperti itulah teori kecipta ya Sesuatu yang punya pola gitu Sifatnya ilmiah Dan kalian bisa terapin ya Pernyataan jika begini Maka begitu gitu ya Kalian bisa baca lagi definisi barusan ya Nah, kalau kalian punya analogi yang lebih simpel Dan tepat buat gambarin teori Silahkan tulis aja di kolom komentar ya Oke Kalau teman-teman bisa lanjut Ya Saya anggap teman-teman udah dapet gambaran Mengenai konsep teorinya ya Nah, dan dalam sastra pun Teori itu banyak banget teman-teman ya Tapi kalau boleh saya kelompokin Kapan teman-teman pakai teori Adalah ketika nih Pertama Teman-teman menentukan definisi ya Nah, dengan belajar sastra Teman-teman juga mengenal jenis-jenis sastra otomatis ya Yang mana di setiap jenisnya itu punya cirinya masing-masing Dan ciri tersebut adalah Ciri yang menggambarkan karakteristik dari sebuah karya Jadi kalau misalkan teman-teman ditanya Puisi itu apa? Nah, teman-teman bisa jadiin cirinya Itu sebuah definisi ya teman-teman ya Sehingga nanti teman-teman itu bisa kasih gambaran Kedua Dalam struktur pembangun karya Nah, di setiap struktur pembangun Itu punya definisinya masing-masing Contohnya, misalkan ketika kita mau analisis konflik ya Kita pasti Mesti tahu dulu apa itu konflik ya Atau contoh lainnya deh ya Ketika kalian tahu teori mengenai struktur plot nih ya Ketika kalian baca satu karya Prosa atau nonton film deh ya Kalian ngeh gitu Dimana awal ceritanya Dimana klimaksnya Gimana akhir ceritanya Nah, semakin banyak karya yang teman-teman baca Teori yang teman-teman kuasain itu akan semakin mantap ya Nah, terus yang ketiga nih ya Sama halnya dengan yang kedua barusan ya Yaitu ketika kalian pakai pendekatan ya Tentunya teman-teman mesti tahu dulu Pendekatan itu mau ngarah kemana dan bahas apa ya Dan apa yang bakal teman-teman dapetin Nah, berdasarkan apa yang udah dicontohin Jadi apa tujuannya pakai teori Untuk menganalisis karya sastra Oke, saya rangkup lagi ya Nih, pertama ya Teman-teman itu bisa dapetin nilai-nilai dari sebuah karya Sampai ke akar-akarnya Nah, oke Yang kedua Teman-teman itu bisa lebih mudah ngerti Maksud dari sebuah tulisan atau cerita Oke Ketiga Teman-teman itu bisa tahu struktur karya yang baik itu seperti apa ya Jadi teman-teman bisa bikin karya yang oke punya nantinya ya Keempat Teman-teman itu bisa mengkritisi sebuah karya Artinya teman-teman udah patut menilai Karena udah tahu teori Teman-teman pasti tahu karya yang bagus Yang kurang bagus itu seperti apa ya Dan alasan teman-teman bilang bagus atau enggak Itu juga bisa dipertanggungjawabkan ya Oke Nah, barangkali segitu dulu yang disampaikan Nah, kayak tips dari saya nih ya Setiap teman-teman nemuin teori Jangan hafalin setiap katanya Tapi pahamin apa maksudnya Buat apa dipakai Dan langkah-langkahnya kalau ada ya Karena yang seperti itu Udah didefinisikan seperti barusan ya Itu ada sebuah pola teman-teman ya Teman-teman sah-sah aja Kalau punya pemahaman sendiri mengenai teori ya Bahkan kalau punya definisinya sendiri Itu teman-teman akan cenderung lebih mengerti Dan lebih bagus lah ya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya